Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anakku semuanya kelas 6 hari ini Mr. Bonar akan melanjutkan materi menggunakan aplikasi Microsoft Excel nah kita akan melanjutkan belajar rumus pada Microsoft Excel kali ini Mr. akan membahas rumus yaitu rumus if apa itu rumus if, fungsinya seperti apa nah Mr. akan jelaskan pada praktek hari ini jadi kalian cermati baik-baik fungsinya untuk apa rumus if, gunanya untuk apa fungsi if dan cara penggunaannya bagaimana baik silahkan kalian buka Microsoft Excel kalian silahkan diperhatikan praktek yang diajarkan Mr. Benar jadi fungsi if atau rumus if dapat dikategorikan kita akan membuat logika dalam membuat rumus jadi kalian nanti silahkan perhatikan baik-baik logika yang benar bagaimana seperti pelajaran coding jadi kita berpikir logika seperti itu oke nanti Mr. akan berikan contoh-contohnya untuk penggunaan rumus if pada Microsoft Excel ya baik anak-anakku semuanya Mr. disini ada tabel nilai anak-anak anak-anaknya disini namanya ada Naruto, Sasuke, Hinata, Sakura, dan Shikamaru nah Mr. disini ada nilai nilainya ya nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai GTK baik, nah logikanya untuk rumus if penggunaan rumus if itu banyak sekali Mr. akan contohkan satu rumus saja logika rumus if yaitu menentukan nilai kelulusan pada murid atau seswa Naruto, Sasuke, sampai Shikamaru ya lalu disini ada nilai-nilainya baik, pertama silahkan kalian coba buat nilainya Naruto total nilainya ada berapa ya caranya menggunakan sum seperti yang kemarin Mr. ajarkan sama dengan sum lalu blok dari sini klik lalu blok sampai ke sini ya setelah itu return atau enter nah disini total nilainya adalah 14 Naruto total nilainya adalah 14 lalu yang bawah silahkan ditarik saja cara instannya seperti ini pojok ini silahkan tarik ke bawah ada kotaan kecil silahkan tarik ke bawah nah ini adalah total nilai Naruto, Sasuke, sampai Shikamaru ya nah sudah mendapatkan nilai sekarang kita buat logika menggunakan rumus if baik nah disini ada syaratnya terlebih dahulu syarat lulusnya jika total nilainya di atas 20 nah disini siapa saja yang nilainya tidak di atas 20 dan di bawah 20 nah nanti akan tahu hasilnya secara otomatis menggunakan rumus if nah silahkan perhatikan baik-baik mister akan membuat rumus disini kolom G ya kolom G2 ini dua ya klik nah seperti biasa kita gunakan sama dengan sama dengan logikanya seperti ini if if itu jika ya if lalu klik saja nah otomatis dia akan tutup kurung seperti ini nah logikanya seperti ini ya logikal testnya eh logikanya seperti ini ya nah pertama silahkan kalian jadi logikanya seperti berbicara jika total nilai jadi jika total nilai jika total nilai ini ya total nilainya silahkan di klik jika total nilai atau kolom F2 ini lebih besar nah pakai tombol lebih besar pada keyboard kalian coba dicari lalu sama dengan nah ini bahasanya seperti ini jika mister ulangi jika if jika total nilai F2 lebih besar sama dengan 20 nah 20 dari mana dari sini dari syarat ya syarat kelulusan harus di atas 20 total nilainya 20 nah setelah itu kalian buat rumusnya koma seperti ini nah ini dilihat di tempat kalian disana ada koma atau titik 2 ada yang titik koma maaf titik koma bukan titik 2 titik koma seperti ini ada yang koma saja dilihat baik-baik disini ya kalau koma silahkan kalian menggunakan koma koma setelah itu petik nah ini adalah rumus ya ini rumus yang harus diterapkan pada parameter ini ya paham ya oke setelah itu kalian tulis saja lulus seperti ini lalu koma lagi jadi setiap membuat parameter seperti ini harus ada titik komanya harus ada hurufnya membuat huruf harus ada titik komanya di atas nah setelah itu titik koma lagi tidak lulus seperti ini titik petik lagi petik lagi ya ini adalah rumusnya nah cara mengartikannya seperti tadi jika tit F2 adalah total nilai lebih besar sama dengan 20 maka dia lulus ya kalau nilainya tidak sampai 20 jadi dia tidak lulus baik seperti itu lalu pencet return atau enter pada keyboard kalian hasilnya akan ketahuan nah ternyata naruto tidak lulus setelah itu kita coba yang bawah sini rumusnya sama ya sama dengan tip jika total nilai F2 F3 lebih besar sama dengan 20 lalu beri parameter koma petik lulus petik lagi baru koma petik lagi tidak lulus petik lagi nah seperti ini kita enter atau return nah jadi disini mister sudah membuat rumusnya dan menentukan siapa saja yang lulus dan tidak lulus ternyata inilah hasilnya ya seperti itu baik anak-anak semuanya itu tadi adalah materi yang sudah dijelaskan mister punar tentang rumus penggunaan IF pada microsoft excel nah sangat mudah sekali kalian pasti bisa mengerjakannya bisa mempraktekannya di rumah nah mister nanti akan memberikan tugas kecil untuk mengasah skill kalian dicoba di rumah sendiri silahkan nanti dikumpulkan melalui Google ok semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikumpulkan 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 recruitan